Berdiri sejak 1955, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI menjadi salah satu penyumbang pemikiran ekonomi bangsa dan menjadi partner setiap pemerintahan. Pentingnya masukan dari ISEI untuk kemajuan bangsa membuat Presiden Joko Widodo menyempatkan waktu khusus mengikuti Sarah Sehan dengan ISEI. Dalam acara mengambil tajuk Presiden menjawab tantangan ekonomi di Jakarta Convention Center Jakarta, Presiden Jokowi menerima pertanyaan dari sejumlah ekonomi dan pengusaha seputar perkembangan ekonomi Indonesia terkini. Salah satu yang mengajukan pertanyaan adalah CEO Sinarmas Agribusiness and Food, Franky Usman Wijaya. Bahan kita dari Indonesia ini, misalnya salah satu bagaimana kita bisa memproteksi black campaign dari luar negeri. Misalnya kita juga bisa menggunakan semua aparatur kita, ambasador kita untuk bisa membantu untuk mengatasi hal-hal ini dan juga dibekali dengan hal-hal tertentu, materi-materi yang untuk argumentasinya itu. Jadi mungkin itu semuanya kalau bisa juga terpadu dan satu pintu gitu Pak. Dan juga FTA, karena kalau kita secara bilateral tidak mendatangani FTA, yang tentu juga untuk kepentingan Indonesia harus kita pertimbangkan. Ini kita akan sangat tidak berkompetitif, apalagi sekarang misalnya Vietnam sudah sangat maju dengan FTA-nya, apalagi dengan Eropa dan Amerika khususnya. Dan juga sedikit soal kurs, Pak. Memang persepsi pasar seperti kalau kita di penerbangan menunggu dua jam tidak ada announcement, itu rasanya gerak gitu. Jadi kalau misalnya kurs ada satu kepastian, misalnya 13.500 itu adalah yang memang dianggap pas, jadi setelah itu mungkin dari ada bantuan dari luar negeri apa segala macam untuk bisa mengatasi kestabilan itu. Mungkin uangnya bisa lebih banyak orang daripada wait and see untuk bisa sudah, daripada mengambil uang, ganti dolar, taruh di bawah bantal, mungkin itu tidak akan terjadi gitu Pak. Jadi ini sesuatu sedikit masukan saja. Terima kasih. Ya kita ini kalau terlalu intervensi, kan juga bisa menghabiskan uangnya Pak Gubernur BI. Tetapi menurut saya usaha pemerintah ini seperti apa? Kalau sekarang yang capital inflow, dengan apa investasi mendorong uang agar bisa masuk? Tidak ada yang lain. Kalau intervensi ya kalau Brazil, beberapa negara sudah kehilangan ratusan triliun tetapi juga kursnya tidak bergerak. Yang paling baik menurut saya adalah menarik uang agar masuk ke Indonesia, baik lewat investasi maupun investasi di portofolio. Saya kira dengan cara-cara itulah yang ingin kita kerjakan. Dan sekarang ini sebetulnya kalau menurut saya, ya kita ada perlambatan ekonomi. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah persepsi yang harus kita bangun. Sekarang ada isu sedikit saja, sudah sangat sensitif sekali. Oleh sebab itu yang paling penting adalah dunia usaha ini harus membangun persepsi agar ekonomi ini menjadi positif. Ikut membangun itu, jangan ada misalnya hal yang kecil saja diurus menjadi isu. Saya kalau membaca sosial media ini, waduh ini kayak kemarin urusan kecil lah, biaya meterai. Kita sebenarnya tidak mengeluarkan kegiatan itu, tapi karena digoreng-goreng jadi tidak karu-karuan. Padahal memang tidak mengeluarkan acara itu. Persepsi itu muncul ya dari Bapak-Ibu semuanya. Negatif maupun positif itu yang membangun Bapak-Ibu semuanya. Kita ini hanya dari belakang. Kalau Bapak-Ibu mempersepsikan negatif dan takut-takut mengeluarkan uang, semuanya akan bareng-bareng seperti itu. Tapi kalau semuanya tumbuh, optimisme, terutama di Bapak-Ibu semuanya di dunia usaha, ya semuanya akan bergerak. Ini hanya masa persepsi. Menurut saya ini hanya masa persepsi. Tidak ada yang lain menurut saya. Kalau persepsi itu bisa dibangun dari dunia usaha, bahwa kita ini meyakini bahwa kita ini ada harapan tumbuh, ekonomi growth kita tahun ini lebih baik, tahun depan jauh lebih baik, ya akan tumbuh. Bapak-Ibu kan yang punya uang. Ada yang disimpan di bank ada, ada yang disimpan di rumah ada, ada yang disimpan di Singapura ada, ada yang disimpan di Swiss ada, ada yang disimpan di Hongkong juga ada. Jangan malah menyampaikan ke saya wait and see yang menentukan Bapak-Ibu semuanya. Saya kan hanya mau maparkan loh, ini ada kebutuhan power plant 35.000 megawatt, silahkan masuk. Kalau ada problem, masa perizinan silahkan saya diberitahu. Ini ada jalan tol, tadi saya sampaikan 2600 di Sumatera. Ya dihitung saja kalau RR-nya masuk ya silahkan ambil. Kalau saya beri yang pertama itu ke swasta kok. Kalau swasta enggak mau ya saya akan perintah BUMN. Perintah BUMN juga enggak mau, ya sudah saya kerjakan dengan kementerian PU, karena memang mungkin belum untung. Pelabuhan juga saya tawarkan ke semuanya, sudah gambarnya di mana yang mau dibangun, silahkan kalau mau diambil. Industrial Zone juga sama, silahkan mau diambil. Di Sumatera ada, di Kalimantan sampai di Papua semuanya ada, di Sulawesi semuanya ada. Mau masuk silahkan. Ini sebenarnya timingnya ya tahun ini. Saya sudah ngomong bolak-balik, tapi enggak ada yang daftar gimana saya mau komentar. Malah komentarnya wait and see ya, ya silahkan wait. Dan silahkan nanti see. Ini masalah peluang gitu loh. Nanti kalau diambil oleh investor luar, nanti Bapak-Ibu semuanya lu kok mau diberikan ke sana lu. Ya enggak dong. Kalau Bapak-Ibu datang, segera ya Bapak-Ibu yang kita beri prioritas. Terlalu banyak investasi yang sekarang ini bisa dimasuki. Ini kesempatan menurut saya, ini kesempatan. Karena kita punya apa, aromatrianya itu ada semuanya. Ada semuanya. Dan memang harus beriringan. Power plant bergerak, industrial zone-nya bergerak, nanti Pak Jadid bareng-bareng. Bapak Jadid bareng-bareng. Bapak Jadid bareng-bareng.